Assalamualaikum guys, dengan Tony disini dan kita ada di konten review kekinian. Kali ini saya akan nge-review HP ini, Nokia 105 versi 2022. Nokia 105 sendiri kalau nggak salah itu sudah ada banyak, jadi ada versi 2017, 2019, kemudian 4G dan yang paling baru adalah ini, versi 2022. Oke kita review dulu proses unboxingnya, ponsel ini saya beli seharga Rp260 ribuan, kemudian saya milih warna biru, ternyata warna birunya cukup cakep, saya suka banget dengan warna birunya. Kemudian dalam paket penjualannya ada micro USB charger, kemudian ada baterai berkapasitas 800 mAh, kalau di Nokia 110 itu 1000 mAh, kemudian ada buku panduan dan garansi, itu doang, nggak dapet headset. Cara build quality ponsel ini sangat-sangat baik, khas Nokia, jadi saya pikir untuk feature phone Nokia nggak perlu diragukan lagi, kualitasnya sudah cukup baik. Dan ini semua terbuat dari polikarbonat, tapi yang nggak saya suka adalah ini gampang banget untuk tergores. Sama seperti di ponsel-ponsel Nokia atau feature phone lainnya, misalnya di Dizzo ini, ini juga gampang tergores. Kemudian di Nokia 105 4G juga gampang banget tergores. Tapi mengingat harganya murah, jadi ya masih bisa dimaklumi. Dan di bagian belakangnya ini, polos aja tanpa adanya kamera, karena ini versi 105, kalau yang ada kamera itu di versi Nokia 110. Kemudian yang saya suka adalah, ini warna birunya cukup cakep sih menurut saya, dan saya suka banget warna biru secara in-person. Ini keren banget warna birunya. Kemudian layarnya ini juga terbuat dari plastik. Nah satu hal yang sangat menyenangkan dari ponsel ini adalah kipetnya. Kipetnya ini menurut saya sangat pas, kemudian dia terbuat dari karet, dan empuk banget. Dia nyaris tanpa suara ketika ditekan. Beda banget seperti HP-HP ITAL ini, dia menggunakan jenis plastik glossy untuk kipetnya. Walaupun menurut saya cukup nyaman karena form factornya yang cukup kecil, tapi nggak senyaman ponsel ini. Dan menurut saya ponsel ini merupakan ponsel feature phone ternyaman dari sisi kipet ya, yang pernah saya pakai hingga saat ini. Perpaduan antara kipetnya yang terbuat dari karet dan form factornya yang kecil itu membuat kita sangat-sangat nyaman aja pakai ponsel ini. Jadi entah kenapa ketika saya pertama kali pakai ponsel ini, saya langsung suka dengan feel ngetiknya, dan kipetnya juga sangat-sangat empuk. Jadi overall ini adalah feature phone ternyaman yang pernah saya coba hingga saat ini. Di bagian atas ada satu center, kemudian di bagian bawah ada colokan jack audio dan port micro USB untuk charger. Di samping polos aja khas dari feature phone, kemudian di sisi sini ada bolongan ini adalah mikrofonnya. Jadi suaranya menurut saya sudah cukup baik. Nanti juga saya akan tunjukkan kualitas mikrofon dari ponsel ini. Oke, ke bagian user interface-nya. Jadi user interface-nya menggunakan S30 Plus, dan hampir di semua feature phone Nokia menggunakan S30 Plus. Di kakaknya 105 4G juga menggunakan S30 Plus. Jadi ini sangat familiar sekali kalau kalian sudah sering menggunakan feature phone Nokia. Dan layarnya ini cuma 1,7 inch kalau nggak salah. Cukup kecil untuk sebuah feature phone. Karena biasanya standarnya itu adalah 2,4 inch. Seperti di iTel ini, ini menggunakan layar 2,4 inch. Tapi menurut saya layar ini sudah cukup baik dan cukup tajam menurut saya. Oke, tampilan user interface-nya kurang lebih seperti ini. Tapi banyak banget bloatware-nya, yaitu game-game dari Gameloft yang bisa kita beli. Ini merupakan game-game terreal doang. Jadi kita hanya bisa menggunakan beberapa kali. Ini ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Seperti itu sebelum kita harus membeli untuk bisa menggunakan lebih lama. Tapi yang saya nggak suka dari user interface-nya adalah kita tidak bisa mengganti ketampilan single icon. Jadi misalnya di 105.4G ini, ada pilihan untuk merubahnya ke single icon. Seperti ini, jadi lebih gede. Nah, sedangkan di sini nggak ada. Hal tersebut menurut saya cukup disayangkan karena layar yang kecil ini lebih efektif kalau icon-nya seperti ini. Tapi bukan masalah besar sih menurut saya. Kemudian untuk hiburan utama, selain adanya game, game Snake, yang ini adalah game yang gratis. Jadi tidak perlu bayar untuk menggunakan. Kita bisa menggunakan radio yang bisa nyala tanpa harus dicolokkan. Di ponsel ini nggak ada MP3 player. Kalau kalian butuh MP3 player, kalian bisa upgrade ke Nokia 110 2022. Perbedaan antara 105 dan 110 2022 adalah adanya kamera, kemudian adanya MP3 player. Dan baterainya lebih besar 200 mAh. Di 110 kalau nggak salah itu 1000 mAh. Dan di Nokia 105 ini cuma 800 mAh. Untuk sistem operasinya atau user interface-nya ini saya nggak ada masalah sama sekali. Sangat-sangat nyaman. Karena saya sudah terbiasa menggunakan feature phone dari Nokia dan sangat familiar untuk saya. Nah, fungsi utama dari ponsel ini adalah untuk komunikasi. Yaitu untuk telepon dan SMS. Kita lihat ke bagian SMS-nya. SMS-nya cukup sederhana. Dan kalau kita mau menulis pesan, sayangnya dia tidak ada T9 predictive text. Dia adanya cuma dalam bahasa Inggris doang. Jadi nggak ada bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian terbiasa menggunakan T9 predictive text di feature phone lain, kalian tidak bisa menggunakan di sini. Kecuali kalau kalian menggunakan bahasa Inggris. Namun jangan khawatir, seperti saya katakan tadi, ponsel ini adalah ponsel dengan keypad yang paling nyaman, yang pernah saya coba hingga saat ini. Dan kalian nggak akan rugi untuk ngetik SMS atau ngetik karakter di sini. Karena ngetik di sini merasanya adiktif menurut saya. Kayak punya widget spinner dan kalian main-mainin kayak gitu. Jadi bener-bener sangat nyaman sekali untuk ngetik di ponsel ini. Dan experience tersebutlah yang membuat ngetik atau nulis SMS di sini merupakan salah satu pengalaman yang cukup menyenangkan ketika kalian berkomunikasi dengan ponsel ini. Sedangkan untuk telepon, nanti saya akan tunjukkan kualitas dari loudspeakernya dan dari kualitas mikrofonnya ini. Menurut saya kualitas suaranya sudah cukup baik walaupun hanya menggunakan jaringan 2G. Dia memang nggak sejernih di 105 4G karena ini sudah bisa HD voice call atau LTE. LTE voice call seperti itu. Tapi jangan khawatir, untuk komunikasi suara dengan ponsel ini saya rasa sudah sangat-sangat baik. Dan overall, kalau kalian mencari feature phone yang digunakan untuk komunikasi baik SMS ataupun telepon, Nokia 105 2022 ini merupakan pilihan yang sangat tepat menurut saya untuk kedua hal tersebut. Halo, T123. Halo, T123. Halo, T123. Halo, T123. Halo, T123. Halo, T123. Oke, beberapa fitur yang mungkin berguna dari ponsel ini adalah kalian bisa ke tombol ke ini. Kemudian di sini ada kunci tombol, pengaturan, jam alarm, lampu aktif, ini lampu untuk center. Kemudian kalian bisa ke radio atau radio bisa diakses dengan cepat dengan tombol ini. Ada juga game, game snack, kalkulator, tombol kiri, ini tombol kiri. Sepertinya bisa kalian setting lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, satu hal yang saya suka menggunakan ponsel-ponsel yang pure untuk telepon dan SMS doang tanpa adanya fitur-fitur tambahan, tanpa adanya MP3 player, tanpa adanya kamera adalah saya merasa lebih tenang aja ketika saya menggunakan ponsel-ponsel seperti ini. Saya nggak harus mikirin sinyal internet, saya nggak harus mikirin kameranya, dan lain sebagainya. Dan experience-nya sangat-sangat menyenangkan menggunakan ponsel-ponsel yang betul-betul digunakan untuk komunikasi seperti ini. Overall, saya sangat menikmati menggunakan ponsel-ponsel seperti ini, terutama ponsel ini ya. Ponsel ini saya sangat rekomendasikan ke kalian yang ingin mencari ponsel yang kalian gunakan untuk komunikasi, untuk HP kedua, untuk digital minimalis, untuk apapun itu sebenarnya. Ya, ini saya sangat suka banget dengan HP ini. Experience-nya luar biasa, terutama dari sisi keypad-nya ini. Sekian dari saya, dan terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.